135 siaran TV wih lumayan banyak tapi memang ini bukan hanya yang gratis tapi yang berbayar juga kita oke kan oke guys sebelum kita menuju ke parabolanya pertama kita setting dulu receivernya dengan cara tekan menu kemudian pilih instalasi nah di nama-nama setelit ini kalau sudah ada telekom 4 tidak usah lagi tapi kalau belum ada kita tambahkan dulu dengan memilih menu tambah tekan pada remote anda kemudian bikin namanya terseranda kita bikin contoh disini telekom 4 dengan menekan tombol-tombol yang ada di remote ini kemudian gerakan pakai tombol bawah isilah garis koordinat ini 108,00 timur atau 108,00E 108 derajat bujur timur kemudian pilih konfirmasi dengan menekan tombol warna kuning oke itu dia sudah ada telekom 4 tinggal kita bikin checklist tekan ok disana kemudian tambahkan transpondernya dengan cara pilih menu SAT pada remote anda tekan SAT kemudian pilih menu tambah nah masukkanlah salah satu frekuensi siaran televisi yang ada di telekom 4 kita contohkan disini frekuensi NPP yaitu 03,850 03,850 kemudian ke bawah dengan simbol rate 06,000 06,000 0,000 polarisasi horizontal oke pas kemudian simpan oke sudah muncul salah satu transponder siaran disini kualitas sinyal dan kuantitas sinyal belum ada intensitasnya belum ada itu karena kabel parabolanya belum dipasang nanti kalau kabel parabolanya sudah dipasang intensitas sinyalnya pasti ada tinggal kita mencari kualitas sinyalnya dengan menggerakkan parabola sesuai dengan arah posisi satelitnya oke guys langsung saja kita ke TKP let's go oke guys ini dia parabolanya parabola yang sudah tua dan tidak pernah dipakai lagi lihat ini dan daun papaya sudah kena ke parabolanya oke guys posisi saya sudah di atas ini kita lihat ada dua LNB LNB yang paling atas itu adalah palapa sedangkan yang dibawanya adalah telekom 3S kita akan memakai satu LNB karena satelit palapa mungkin tidak dipakai lagi sudah berpindah ke telekom 4 jadi kita pakai satu LNB saja kita akan coba potong daun daun itu supaya nanti sinyalnya agak kuat di atas di atas tadi ada dua LNB satu palapa dan satu telekom 3S tapi karena siaran di palapa sudah pindah ke telekom 4 jadi kita pakai satu satelit saja satu LNB saja yang kita hubungkan hanya satu LNB yang ada di fokus kemudian disambung kabel ke receiver receiver ada posisi di sana monitor monitor disini nanti pada saat menggerakkan parabola ini kita bisa lihat saya disini kita menuju ke TKP sedikit info kalau kita fokus kalau awalnya fokus di palapa berarti untuk men-tracking satelit telekom 4 kita agak naikkan parabolanya ke atas berarti ini pasukan kita satu lagi kemudian saya lepas dulu oke, mulai mulai siap maju sampai gambar api buku 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 Oke sudah ada sinyal sekitar 40 41 persen kita kunci dulu Oke sinyalnya sudah dapat kita 40-41 persen kita akan kencangkan para bolanya nah para para bola ini sudah tua tidak pernah dipakai lagi sudah puluhan tahun jadi bautnya sangat berkarat Hai dan tiangnya juga sudah mulai goyang-goyang jadi nanti kita akan bikin kayu ini sebagai penahan supaya dia tidak goyang yang penting telkom 4 sudah terowok dan kita tinggal mencari sarannya ini pasukan saya banyak ini ahli-ahli para bola ini pengawas tracking dari atas para bola sudah selesai sekarang kita tinggal mencari sarannya di receiver nah dia posisi para bolanya kita pakai LNB fokus yang di atas yaitu tracking satelit telekom 4 dimana dari posisi semula naik sekitar sekitar 2-3 cm dari posisi semula ini botnya yang sudah karat ini botnya sudah karat tadi posisinya disini kita naikkan sekitar 2-3 cm untuk log telkom 4 tadi ini log posisi fokus di palapa kita naikkan sekitar 2-3 cm kita naikkan sekitar 2-3 cm akhirnya dapat terlok telkom 4 ini sinyal yang ada sinyalnya sampai 40% saatnya kita mencari sarannya oke kita pilih cari dan tv pencarian satelit tunggal kemudian cari 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 muncul ada itu SCTV Indosiar, O-Channel oke, sambil menunggu sorting siarannya perlu diketahui saya memakai receiver Matrix Garuda Full HD oke, sudah 75% oke, pencarian selesai 135 siaran TV wih, lumayan banyak tapi memang ini bukan hanya yang gratis tapi yang berbayar juga kita okekan kita cek dulu satu persatu kita pilih satelitnya telkom 4 pertaman TV Trans7 TransTV TV dari Papua CTV Indosiar O-Channel ini yang tanda dolar ini berarti ada bayaran harus berbayar CTV Indosiar udah tadi Kemanggung ACBN RUAI CN Indonesia CNBC Indonesia TVRI Kalten apa enggak? macet-macet Insan TV gila ada ada, ada Insan Kurani Fatwa Hasil TV MUATS TV MUATS TV MUATS TV Tijah TV Sural TV Ahsan TV Hidra TV Rasyat TV Niaga TV Madinah Maka Metro TV Tijuan Tijuan Tantai V Trans7 Trash TV juga tadi Trans TV juga ada CTV Rampung ini juga tadi udah Najel Kompas Kompas ada enggak ya Kompas ada sinyal kualitas Saki Blank, ZTV, The ITV, Tegar TV, S&T Ford, tidak ada, Oshock, Mir HD, berbayar, Net juga tidak bisa, Net tidak ada, 3 Champions juga ada, tapi harus berbayar, CKR 5 Luku, Bengkulu, Sumatera Tara, Lampung, MPT, Pisan, Sankara, DAI tadi sudah, TV Desa, Lapak Musik, ini tadi sudah, Bola Sport juga, untuk syaran bola, nah ini dia banyak syaran yang berbayar, tergantungan dah kalau mau beli paket, dan ternyata intinya, kelebihannya, ada SCTP dan Indosiar, namun, MNC Group tidak ada, oke demikian, cara mencari syaran, dari, satelit telekom 4, selamat mencoba, sekian dan terima kasih, salam hari di ilmu channel, oke guys, demikian, hasil tracking kita berhasil, dari satelit telekom 4, kita dapat syaran, lumayan banyak, jangan lupa di like dan subscribe, untuk mendukung video selanjutnya, salam radio machine, kemudian selamat menikmati